Angkanya 16,9 Kecurangan secara struktur Ini salah satu pada bulan Januari lalu Saya klaim mereka, saya kritik mereka pada saat pertemuan Ada salah satu wakil seorang menteri yang menginstruksikan Kepada seseorang yang di bawahannya bilang Prabowo Gibran harus menang Dan kalian harus bekerja sekeras mungkin Itu pertemuan tersebut berlanjut di hotel Aung-Aung Terus waktu itu Videonya ada ya di Youtube Saya posting sebelum kejadian ini Nah semuanya itu ada apa pertanyaan saya pada waktu itu Bapak Jokowi menginstruksikan itu benar Karena katanya kalau seorang wakil menteri Kalau ketahuan sama Bapak Jokowi Hasil rapat dari Bapak Jokowi itu dibocorkan Dia akan kena penalti Ada videonya buktinya ya Nah ini bro cocok enggak Omongan saya pada waktu itu Cocok enggak hasil quick on itu dengan kata-kata orang ini Kalau Anis urutan kedua nanti diatur Di prank ya Enak enggak pranknya enak Nah itu kan omongan mereka Kemudian Di urutan ketiga Ganjar akan mendapatkan 16,9% Ternyata atau tanggal 13 di quick on itu udah ada Lupa mendelay tanggalnya pula mereka Postingnya tanggal 14 Februari setelah pemilu Kurang lebih jam 11 siang Ya Itu secara logika sehat aja Posting quick on itu Ya seharusnya Seharusnya sore hari setelah hasil pemungutan suara Kalau orang normal Mikirnya Ya Tapi kalau yang orang abnormal ya begitu Ya posting buru-buru Ya kan Nah Apa yang saya sampaikan Pada bulan Januari Ada pertemuan Orang elit Dan ada pertemuan Wakil menteri Membocorkan itu Kalau wakil menteri itu ketahuan Katanya dia akan kena penalti Oleh Bapak Jokowi Nah guys Jadi Paham ya Sampai disitu Jadi Yang namanya Kecurangan secara struktur ini Udah direkayasa sebelum jauh hari Pada saat saya kritik Ketika ada pertemuan itu Ya Itu Muhaimin mendapatkan sekian persen Dan Terutama ini tepat sekali omongannya Ya Bapak-bapak ini Membahas kalau Ganjar itu akan mendapatkan 16,9 persen Persis banget Amayang Disebutkan mereka Hasil quick on tersebut Pada tanggal 13 Februari Sebelum hari pemilu Ya Gimana rakyat Enggak dibodohi sih Seperti itu kan Nah kemudian mereka Pesta-pesta Di atas derita rakyat Rakyat Sekarang mendapatkan Beras impor Bulog Dari Thailand Thailand apa Vietnam Ya itu ya Di kapal Ya di kapal itu Luar biasa Bagusnya bro Ya itu pun membelinya Ya yang premium Sampai antri Ya ini Mungkin Bapak Jokowi Dan keluarganya Bahagia sih Melihat Keadaan rakyat Yang sedang Mengantri beras Ya Saya dari Lubuk hati dalam saya Ya Dalam hati Lubuk yang paling dalam Ya Pak Jokowi Saya bangga Dengan Bapak Jokowi Bisa berhasil Apa Membuat rakyat Pelan-pelan Pelan-pelan Mencekik Ya Karena apa Dimulai Beberapa hari ini Rakyat Mau mendapatkan Beras aja Antrian Sampai pingsan-pingsan Ya Pak Apalagi yang akan Dilakukan berikutnya Teruslah Bapak Jokowi Ya terus Anda itu Instruksikan Bagaimana caranya Negara kita ini Hancur Berikan Kekuasa ini Kepada orang-orang Yang maruk Kata Bapak Ahok Ya Kata Bapak Ahok Untuk Orang-orang yang maruk Itu beri jabatan aja Pak Jokowi Kembalikan Salah satunya Orang penulis Buku Cawe-cawe Presiden Ya Cawe-cawe seorang Presiden itu Anaknya Sekarang diangkat Menjadi Menhan Nah kemudian Ini Prabowo Belum menjabat Jokowi Sampai bulan April Tinggal Dua bulan lagi Ya Jokowi itu Menjadi Presiden Ya menjabat Menjadi Presiden Tinggal dua bulan lagi Apakah ini tercatat Sebagai terpuruk Bapak Jokowi Setelah akhir jabatan Kemudian akan diberikan Kepada Prabowo Bocoran demi bocoran Bukti demi bukti Ini kalau Kalian-kalian Itu sebagai kolomerat Ya Oknum-oknum Elite politik Kemudian ada juga Yang Oknum-oknum Dari Entahlah itu Ya Ini Sebagai berikut Akan bagaimana Akankah negara kita Diprediksikan Prabowo itu 2030 Indonesia akan bubar Betul Betul Kalau ini cepat-cepat Dikasihkan dengan Prabowo Betul enggak Nah Baguslah Ya Udah Pak Jokowi Sebelum akhir jabatannya Sekalian aja Indonesia Rakyatnya enggak usah Dikasih makan Gunakan aja Untuk menggait suara Itu beras-beras Ditimbun aja Ya Berilah beras-beras Yang kutuan Seperti SBY Sekarang kan SBY Udah di-backup Otomatis Dia kan berpihak Ke Prabowo Ya kan Nah itu Itu seorang SBY aja Sudah Di-backup kembali Kan Orang raja-raja korupsi Udah di-backup Ya bagus Berapa buat Bapak Jokowi Dan keluarga Mudah-mudahan Derita rakyat Yang andri makan Cari makan ini Yang andri beli beras Ya itu mereka itu Bukan minta Pak Beli Beli beras Ya Bukan minta Bukan juga itu ya Nah kemudian Orang itu Ya Seperti ini Kerjanya Bagus Pak Ini suatu Kecintaan Bapak Buat rakyat Ya Bagus Semoga keluarga Bapak Jokowi Bahagia Melihat keadaan Sekarang Bahagia Ya keluarga Gibran Keluarga Bapak Jokowi Keluarga Bobi Nasution Semoga bahagia Melihat derita rakyat Mau beli beras aja Antri Sampai ada yang pingsan Ya Bagus Berapa Bapak Jokowi Berhasil hancurkan Indonesia Nah kemudian Ada orang Kemarin Debat Orang yang bicara Ini Yang mengenai Prabowo Sekian persen Anis Sekian persen Ganjar Sekian persen Ini Di komen Mengenai Bansos Bansos itu katanya Digunakan untuk rakyat Ya kan Kalau ditanya pada saat Debat kemarin Ada perdebatan Antara TKN Lalu Dia jawab Dikasihkan untuk rakyat Rakyat yang mana Ya kan Rakyat Tergantung Katanya kan Jawabannya Tergantung Itulah orangnya Salah satu Yang bicara Menyusun Yang namanya Quick on Ya inilah Kepemerintahan Akhir Kepemerintahan Bapak Jokowi Sangat bagus Sekali Pemilu Membodohi Rakyat Itu secara Struktur Ya ini Transparan Banget Jelas-jelas Banyak buktinya Nah Terima kasih Bapak Jokowi Udah berhasil Membuat Beras Menjadi mahal Terima kasih Bapak Jokowi Udah membuat Rakyat Antrian Untuk membeli Beras Ya besok Gunakan lagi Buat anaknya Terus Gunakan lagi Buat istri-istri Polisi Buat bagi-bagi Guide suara Terus Di Marco Brimob 02 Ya Itu Ya Pak ya Kasihkan mereka Kemudian Kasihkan juga Sama Ibu Iryana Ya Membuat Bagi-bagi-bagi Itu beras Ya Bagi si Anu Si Anu Ya Dulu Giliran Sama orang Pada Nyinyir Loh Semua Sekarang Kau pada Mingkem Mana Penyinyir-penyinyir Terutama SBY Ya Lihat Enggak itu Pak Senang Enggak Pak Lihatnya Ya kan Hasil korupsi Dulu aja Belum habis Sampai 7 keturunan Ini udah Dibake up Kembali Wah seneng lah Ya hasil Turun gunung Nguling dari gunung Pak SBY Abis Nyinyir Bapak Jokowi Dapat jabatan Salam Nih juga Buat Yang kemarin Anti Sama Yang namanya Jokowi Penjilat Tulen Salam Moras Bro Ya Salam NKRI